Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ya teman-teman. Nah di belakang saya ini ada salah satu rumah mewah, rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menghabiskan anggaran kurang lebih sampai 4 miliar ya teman-teman. Rumah ini dirakit dari Bali, dikirim langsung ke sini. Bisa dikatakan rumah nyasar dari Bali ke Majalengka dan berada persis di area pesawahan. Dan saya sudah burang kali minta izin untuk eksplor di rumah ini dan kebetulan sekarang Alhamdulillah pemilik rumahnya itu lagi mudik lebaran. Nah mumpung masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan kepada para subscriber, para penontonnya Rizku Jurnatunnel, Minal Aizin, Walva Ijin, Mohon Maaf, Lahir dan Batin. Dan juga, jadi nggak perlu lama-lama lagi ya openingnya karena ini cuacanya hujan teman-teman. Kita langsung aja eksplor kondisi dalaman rumahnya yang penasaran ikut-ikut perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan oleh hidupnya oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya. Dan juga diberikan keturunan yang soleh-soleha. Buat para subscriber yang belum sohat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tanyanya video ini melalakan atas kejadian kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Sekarang itu digoyur hujan lebat ya teman-teman, hujan deras di wilayah Cikijing. Nah ini kelihatan dari luaran sini, rumah mewah yang terbuat dari kayu ulin tersebut. Ini ada dua rumah, itu gimana nih konsepnya itu seperti apa. Nanti kita akan langsung tanyain kepada pemilik rumahnya. Kebutuhan itu pemilik rumahnya lagi ngopi santai di depan rumahnya. Dan halaman depannya sendiri seperti ini, tamannya itu berbagai jenis tanaman. Dan supportnya itu langsung ke area persawahan. Karena rumah ini berada persis di area persawahan yang berada di keselamatan Cikijing mungkin. Kalau misalkan kalian orang Cikondang, orang Cisoka, ataupun orang Cikijingnya, pasti sering melihat beralolang ke rumah ini. Dan kebanyakannya rumah ini sering kosong. Karena saya sudah beberapa kali minta izin, namun hanya ada penjaga rumahnya saja. Karena pemiliknya itu menjadi pengusaha genteng, kalau nggak salah di Pulau Dewata Bali ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja yuk. Ngobrol sama siapa? CIA sekaligus eksplor kondisi dalaman rumahnya. Pasti kalian juga penasaran kan seperti apa selesai di dalam rumahnya. Kalau misalkan tidak diguyur hujan ini, spotnya itu langsung ke area persawahan. Dan itu area perbukitan Jahim, teman-teman. Bakal indah sekali. Mungkin kalian yang penasaran dengan suasana di depan rumahnya itu, saya pernah eksplorasi waktu bulan suci Ramadhan tuh. Eksplorasi rumah-rumah mewah yang berada di kecamatan Cikijing dan juga Kabupaten Kuningan. Dan kebetulan ini sudah ada si Aan nih. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Aannya lagi santai ya? Santai. Lagi nyantai ya? Di sore hari. Sambil diguyur hujan, ngopi. Hujan, ngopi. Rokokan. Iya, betul. Dan juga itu ada Kang Yugi. Rekan konten piatal juga dari Majalengka. Ah, boleh memperkenalkan diri nih. Barangkali nanti para penonton di Sikuna Channel penasaran dengan nama A nih. Boleh, boleh. Saya namanya Hendra. Hendra. Kalau dikenal di daerah perantauan Hendra Bali. Atau Ajik Hendra Bali. Oh gitu. Jadi ada nama itunya juga ya? Nama julukan? Panggilan lah. Nama panggilan. Udah berkeluarga, Hendra? Alhamdulillah sudah. Udah punya anak? Anak satu umur 3 tahun 11 bulan. Oh gitu. Baru berarti ya? Iya, baru. Ah, ini kan saya banyak banget nih para penonton dan juga subscriber di Sikuna Channel yang bilang, Ah, coba eksplor rumah yang ada di daerah Kiki Jing. Yang spotnya itu hamparan pesawahan. Bisa dikatakan ini rumah Bali nyasar ke Majalengka ya, ayah? Iya, bener. Boleh nggak, kira-kira saya eksplor keliling-keliling nih. Lihat ruangan-ruangan kayak home tour lah gitu. Boleh, boleh. Namun sebelum kita berjalannya, Ah, ini Ah punya ide bikin rumah seperti ini dari mana asalnya gitu, Ah? Nah, asalnya satu, dari pihak orang tua kan, kita merantau semua di Denpasar Bali. Terus kalau di kampung halaman kan, ya sejelek-jeleknya kita kan satu tahun sekali, kalau itu pun ada rezeki. Oke. Nah, kalau kita bikin rumah biasa di perkampungan, kan itu sudah biasa itu. Apalagi rumah model Amerika Klasik, terus minimalis, itu banyak lah di daerah, kalau di Cikijin daerah Separaos, terus daerah Ngarak Kembang, dan lain-lain. Iya, betul. Kita terus bikin rumah kayu, intinya sih, supaya menjadi pusat perhatian gitu. Satu, buat aset ke depannya, karena kita kan pakai kayu-kayu ulin. Kayu ulin itu kan tidak seperti kayu-kayu biasa, contohnya kayak kayu jati, kayu kampar, dan lain-lain. Kayu ulin kan masih punya, apa tuh, ciri khas tersendiri, dalam arti, untuk suatu saat, aset bagi saya sebagai anaknya, atau nanti suatu saat cucunya bapak saya, kalau dijual lagi kan itu aset, dalam bidang bisnis. Tapi kedua, dari segi perawatan kan minim. Lebih murah gitu. Lebih murah. Memang kita modal sekali besar, alhamdulillah tanah memadai. Kedua, dari segi perawatan kan kita nggak perlu, kalau rumah biasa kan, dari tembok kayak model aneh-ane lah, kayak Amerika Classic dan lain-lain. Setiap tahun, nge-chat, dipakai cuma dua minggu. Sejelek-jeleknya sebulan bahasanya, kan percuma. Buang-buang duit, apalagi kemarin corona kan, pusing semua. Iya betul. Boleh nggak langsung lanjut jalan? Siap, siap. Boleh, boleh. Jadi itu penjelasan, sedikit penjelasan ya ya. Nanti kita ada sesi podcast-nya nih, sama Hendra ya. Boleh, boleh. Ini berarti lantai dua? Ini lantai dua. Awalnya ini mau dijadikan kamar, cuma kita kan pada di bawah semua. Jadi atas nggak jadi kamar, ngeplong. Nah itu belakangnya juga masih hamparan kesawahan. Masih, alhamdulillah. Salah masih luas. Oh, ini tuh tadinya itu buat kamar rencananya. Kamar, cuma pada minta di bawah semua. Jadi ya, yang di atas terbengkalai. Terbengkalai paling suatu saat, entah saya, entah anak saya, entah siapa, paling dibikin museum. Oke. Rencananya. Berarti atapnya juga ini bener, masih dari kayu ya ya? Iya, ini full kayu kombinasi sama kaca. Oke. Soalnya biar ada alaminya, apalagi kita pemandangan di pinggir sawah kan. Spotnya itu enak ya? Pinggir lagi sih, sekeliling sawah bahasanya. Spotnya itu enak bener-bener ya? Benar. Sejuk udaranya itu. Apalagi pas pagi hari gitu ya? Pagi hari benar. Pagi hari, sore hari. Kalau sore hari, kita bisa lihat sunset ke depan kan. Posisi, apa tuh, udara segar di pagi hari, sore hari. Terlihat persawahan, kalau di, apa tuh, di perantauan kan, di dalam, di kota. Kota-kota besarnya udah pun polusi ya ya? Sudah polusi semua. Mumpung di kampung ya, menikmati. Berarti ini tuh rumah tuh menyatu aja sama yang samping itu? Menyatu. Dikira saya mah ada dua rumah, kalau dikelihatan dari luar tuh? Enggak. Dikira ada dua rumah, ternyata ini mah cuma hanya kamar doang. Iya, kamar doang. Oke. Jadi sama teras, palingnya suatu saat, karena sekarang fokus kita di bawah semua ya, suatu saat nanti kalau anak saya sudah besar, cucu dari Pak Haji Dadang sudah pada besar, paling ini buat kamar mereka, kursi-kursi, buat menikmati pagi hari, sore hari. Iya. Boleh ke ruangan mana lagi nih ya? Siap, lanjut ke ruangan sebelah. Oke, siapa? Yang lebih luas. Lebih besar itu mah ya? Iya, benar. Berarti di sana tuh terdapat berapa kamar tidur? Kamar tidur, kalau untuk di rumah kayunya sih, ada empat ruangan. Dua rumah kayu, empat kamar. Cuma yang dipakai, cuma dua. Oke. Di bawah aja. Kalau yang ini nih, yang depan ini nih, halaman depan ini buat, apa ya? Biasanya kita di kampung, terutama di rumah sini, kita dipakai buat nongkrong biasa sih. Soalnya di sini kan kita ada kursi ya, seadanya dulu. Yang mana? Oh, di sana. Jadi untuk nongkrong keluarga. Sambil ngerokok, ngopi, atau enggak, kalau ada cemil-nyemil, ada kacang, sambil makan kacang, atau kuaci lah bahasanya. Lumayan luas tuh kayaknya, ini ukuran berapa meter ke berapa meter ya? Ini kurang lebih 8 ke 5 dia. Yang ini yang depan aja, terasnya berapa meter? Terasnya kurang lebih 2 meter ke 8. 2 meter ke 8 meter, wah cukup untuk menampung 15 orang ya? 15 orang. Masuk. Masuk keluarga. Apa? Ngampar semua. Iya, betul. Ini lanjut gimana? Yuk, kita lanjut ke atas dulu. Boleh. Ini mah full kayu semua teman-teman. Jadi rumahnya tuh jadi pusat perhatian. Ini kita lagi di lantai 2, sama depan teras dulu, soalnya teras kan tepat ngongkrongnya dulu. Tepat santai dulu. Wah ini juga sama, luas aja? Ini luas sama kayak di bawah, cuma dalemnya plong dia. Kalau di bawah kan sudah disekat, karena ada kamar dan lain-lain. Kalau ini berarti? Luas. Luas banget. Cuma ini masih kosong, ini rencananya sama anak-anaknya, Pak Haji Dadang, rencana mau bikin museum tentang beliau. Museum, Oh, perjalanan hidup mungkin ya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang dari nol. Paling motor-motor yang di perantauan di Bali, mau dibawa ke sini semua motor, jadul-jadulnya, sepeda ontel dan lain-lain. Oh gitu. Sama foto-foto dia, berkarya di bidang politik, terus pejabat-pejabat, dan lain-lain lah. Berarti bapaknya sempat terjun ke politik juga? Benar. Di mana? Di Majalengka atau di Bali? Dulu terakhir dia tim sukses, salah satu salon presiden. Waktu tahun? Waktu zaman presiden SBY. SBY, berarti 2004 ya? Ya. 2004-2009. 2004-2009. Nah, nantinya bakal dijadikan museum nih teman-teman. Ya, benar. Sayang banget nih, miliaran, yang namanya banyak uang, gimana ya? Mungkin susah untuk uangnya gimana? Bukan masalah banyak uangnya sih, karena jauh ke kampungnya. Oh, gitu. Berarti di Bali itu udah berapa lama tinggal? Kalau bapak masuk ke Bali dari tahun 85. Cuma kalau saya lahir aja di kota Cikijing, kampungan Cikijing, tepatnya jalan Cikondang, sampai besar di sana. Paling mudik ya setahun sekali. Oke, siapa? Yuk lanjut ke bawah lagi, Pak Tia ya? Ya, lanjut ke bawah. Sebenarnya ini ngeplong. Ngeplong ya, ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada kamar, jadi kira-kira ada kamar, dua kamar gitu di atas ini. Nggak ada. Hujan, teman-teman. Enaknya nih cuaca, suasana hujan itu ini nih. Kalau di rumah ini tuh, spotnya itu langsung hamparan pesawahan. Dan pagi hari udaranya, ya cukup lumayan, bukan cukup lumayan lagi, udah beneran sejuk gitu. Oh, kita ke ruangan apa nih? Ini ruang serbaguna sih. Di ruang tamu? Rumah, ruang tamu enggak pernah dipakai, ruang keluarga enggak pernah dipakai. Cuma buat hiasan aja. Ya pulangnya juga setahun sekali ya. Ya, benar. Itu pun cuma seminggu dua. Nah, ini teman-teman nih, banyak itu lukis. Itu lukisan apa sih, Al? Ini lukisan asli dari ubud daerah Bali ini. Oh, gitu. Ukiran apa, lukisan tangan, ada lukisan apa, ngejepret. Intinya bukan lukisan print. Ya, betul. Dan yang paling unik ini, yang menjadi perhatian saya, ini kursinya. Boleh aduduk coba, biar kelihatannya enak tuh. Jadi kursinya itu terbuat dari... Rotan. Rotan ya. Soalnya kan rumah kayu, kalau kursinya pakai kursi sopa kan, kurang gimana gitu. Kalau ini kan ada antiknya. Benar. Jadi ini benar-benar klasik banget ya. Klasik. Benar. Klasikan. Dan itu terus, tembokannya itu, bimbingnya itu, kayu juga ya. Banyak foto-foto juga nih. Oh, ini berarti keluarga besar. Ini bapak, ibu, kakak pertama, ini anak kedua, saya sendiri. Ini si bungsu, anak ketiga. Oh, gitu. Yang paling bungsu. Oh, itu lagi. Barang ngumpul ya. Barang ngumpul. Terus lanjut kemana, ya? Lanjut. Oh, ini kamar, A? Kamar. Oh, boleh masuk nggak nih? Boleh, boleh. Takutnya ada rahasia gitu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ini mah terbuat dari aluminium ya, ya? Bukan. Ini awalnya dari kayu, cuma karena kamar ada anak kecil, kita pakai gipsum biar nggak debul sih. Nggak berdebul. Tapi tetap bawahnya alami. Wow. Cuma ininya kayak istanah. Iya, betul. Ruangan tidurnya. Ini berarti tempat tidur, bukan? Bukan kakak. Anak pertama. Ini boleh masuk? Boleh, boleh. Makanya blowing semua, emas semua. Oh, betul ya. Kayak yang itu yang lagi viral yang ramai itu di daerah mana sih? Kalimantan kalau nggak salah rumahnya kelihatan bubuk gitu ya. Ada lamanya mewah gitu. Kalau ini tetap, biarpun emas, tetap dari kayu semua. Terus kamar juga luas, ukuran berapa meter ke berapa meter siap? Ini paling 4x4. 4x4. Kurang lagi. Terus lanjut ke mana nih, ruangan mana nih? Ruangan keluarga. Boleh. Boleh nggak? Ijin dulu deh sama belanya. Oh boleh. Nggak ada seputus siapa? Assalamualaikum. Jika, boleh masuk? Yuk, masuk. Nah ini, suasana lebaran kayak gini ya. Suasana lebaran ya, seperti ini. Jadi kumpul anak cucu. Sepupu, keponakan, semua sini-sini. Kalau yang ininya mah, terbuat dari tembok ayah. Bukan dari tembok. Tembok bukan kayu ini. Cuma kayu 2 aja. Belakang tembok. Karena biar nggak dingin. Berarti ini mah, cuma ruang untuk kumpul keluarga. Luarga keluarga. Keluarga ya, di sini. Kita kumpul keluarga, nyerima tamu. Di sini semua. Di sini. Itu dapur. Ini dibawa itu dapur. Sepertinya itu langsung ke kelam ikan ya. Kelam ikan. Kelam ikan. Kelam renang ikan. Kelam renang ikan. Oh, bukan kelam renang. Ini kamar si bungsu. Ini baru masuk lagi kayu ya. Ya, kayu. Maaf berantakan. Ini kamar si bungsu. Si bungsu. Oh, iya. GPC. Ini udah nggak keluar lagi. Di sopunya juga. Keluar lagi ini. Masih antik. Terus itu ada pintunya juga. Akses langsung keluar. Langsung ke teras. Yang tadi. Siap-siap. Terus ini kamar mandinya. Yang mana? Maju. Maju. Nah. Oh, gitu. Ada ruangan rahasia ternyata ya. Luar rahasia. Ini custom. Modern dan klasik. Klasik modern ini ya. Jadi kalau mau buang air besar sudah ada cermin klasik. Oke. Coba lihat dari sini. Cermin aja bener. Cermin tahun 70-an ya. 70-an. Ini tuh aman, A. Aman, aman. Nggak, maksudnya lantai kamar mandi kan biasanya tembakan yang bawah air besar atau air. Ini kan dari kayu nggak. Ini kita di bawahnya sudah ada buat pembuangan airnya. Nggak, maksudnya nggak apa ya, nggak rabu. Nggak, nggak rabu. Nggak, nggak bakal aman. Oke. Aman dijamin. Amat. Ini berarti kamar mandi khusus yang kamar ini doang? Ya, khusus kamar yang barusan. Yang bungsu itu? Ya, si bungsu. Kalau umumnya itu ada di belakang? Ya. Kita kemana lagi? Satu ruangan lagi berarti ya. Yuk. Cuma dauk bawah berarti ya. Boleh kita ngobrol di belakang? Di sini ya. Oke. Youtuber. Berarti ini support untuk ngumpul juga ya? Ngumpul juga. Ada kumpul keluarga. Pak, izin apa ya? Berarti ini tuh ada berapa ruangan sih rumah itu ya? Ada 4 kamar, 2 ruang kosong. 2 ruang kosong. Di atas itu. Kalau itu musyola? Yang biru? Itu musyola. Itu yang hijau tuh? Itu tepat barang aja. Seperti barang. Barang. Kalau ini dapur kotor ini. Dapur kotor. Alar kadarnya. Iya. Oh ini bukan dapur kotor. Ah, dapur bersih. Kalau dapur kotor itu kan ada tungku. Dapur kotor. Dapur kotor. Ini ah, oke. Terakhir deh. Kita kan udah keliling-keliling ya. Nah, ini tuh habis berapa anggih-nganggah menghabiskan anggaran berapa gitu lah. Maksudnya. Ini kurang lebih 4 miliaran di luar tanah ya. Berapa? 4 miliar di luar tanah. 4 miliar di luar tanah. Terus tanahnya sendiri nih kalau di kampung kan berapa batangnya? Ini alhamdulillah kalau batang saya kurang tahu. Dulu satu batangnya dikali itu jadinya berapa meter kurang lebih sama sawah dari depan sawah masjid kurang lebih hampir 4 ribu sekian. ini posisi kita letter T. Letter E A? Letter T. Oh, letter T. Letter T. Jadi, dari depan rumah itu dinding kanan-kiri ke belakang letter T gini. Oh, gitu. Berarti sawah itu masih milik warga A? Masih alhamdulillah. Sudah kebeli. Siap, Pak. Terima kasih, Ayah. Wattes wakunya. Ya, siap. Oke, teman-teman itulah tadi eksplorasi saya di salah satu rumah mewah yang terbuat dari kayu ulin dan menghabiskan anggaranya tadi kata si Ah yang tanya sendiri itu sampai kalau lebih 4 miliar. Dan rumah ini dirakit di Bali dibawa ke sini itu sudah jadinya. Mungkin cukup selesai untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pemerintah dulu diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.